Dan kabarnya dia meninggalkan Ancol, dia mundur dari Ancol, dia udah gak mau lagi jadi komisaris Gak mau lagi, tapi dia meninggalkan Ancol dalam keadaan rugi lebih dari 1 triliun Seru, Dede Budiarto dan Geis Khalifah kembali saling hujat di Twitter Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com Sebuah prestasi yang membagongkan Ya jangan-jangan si Geis ini keluar dari PT Pembangunan Ancol itu bukan karena takut dipecat Tapi takut dimintai keterangan KPK Itu jadi gak masuk akal, ngapain kita ngerang relawan Anis, ngapain? Lohong kita ini orang yang suka kerja, gak suka cari masalah Jagat permain sosial nasional kembali ramai Dan yang bikin seru tidak hanya soal penolakan timnas Israel main di Indonesia Tapi juga soal adanya tweet war antara dua kubu yang saling berseberangan Yakni kubu pendukung Anis versi kubu pendukung Erick Thohir Kubu pendukung Anis diwakili oleh Geis Khalifah dan kubu pendukung Erick Thohir diwakili oleh Dede Budiarto Kedua orang inilah yang saling hujat di Twitter Untuk diketahui, baik Geis maupun Dede sama-sama punya followers yang banyak Akun Twitter Ad Geis Khalifah memiliki 212 ribu pengikut Sedangkan akun Twitter Ad Kang Dede 78 memiliki followers sebanyak 117 ribu Artinya apa? Kedua orang ini influencer bro Sudah bisa terima endorse kalau mereka mau Dan setiap tweetannya sudah bisa dipastikan tidak akan sepi Minimal ada yang komen, retweet, dan menyukai Apalagi kalau tweetannya menarik perhatian netizen Bisa-bisa mendapat puluhan respon dari warganet Lantas seperti apa perang dunia antara Geis Khalifah dan Dede Budiarto tersebut? Diawali oleh unggahan artikel oleh Geis Khalifah Dari laman keuangannews.id yang berjudul Geis Khalifah menguliti kegoblokan komisaris pelni Dede Budiarto Di artikel itu disebutkan Dede Budiarto terlihat goblok Lantaran menyerang Anis Baswedan dengan bermodalkan berita dari laman viva.co.id Yang berjudul Anis ingin istana layaknya masjid Pintunya terbuka seperti rumah rakyat Telakannya Anis yang disebut di berita itu bukan Anis Baswedan Melainkan Anis Mata si ketumpar tegelora Semoga di bulan Ramadan ini Dede Budiarto terbiasa membaca sebelum komentar Agar tidak selalu komentar dulu lalu ode otak dikit kemudian Semoga Ramadan memberi sedikit motivasi untuk gunakan akal bukan kedagian Demikian ungkap Geis di berita tersebut Tidak lupa pula diunggahannya itu ia tambahkan keterangan Judulnya kejam amat ya Padahal gue cuma doakan si Dede Budiarto komisaris pelni Agar Ramadan ini dapat tambahan akal supaya gak blow on Biar bagaimanapun dia komisaris Masa? Ode? Otak dikit? Selamanya? Hahaha Asli, ini mau ngajak perang Tidak menunggu waktu lama Cuitan Geis itu langsung mendapat dukungan all out dari para buzzer Anis Susah bang, dia itu Ode Permanen Cuit pemilik akun Twitter at Rone dengan nada polos Kalau dilihat mukanya sih, emang kayak orang blow on Ujar pemilik akun Twitter at ed52246242 Tidak terima dikatakan otak dikit, Dede pun auto mensekakmat balik Geis Halifah melalui akun Twitternya Ia mengatakan media partisannya wajar saja bahasanya begitu Apalagi mantan komisaris Ancal Geis Halifah yang pesan selalu ngatain semua yang tak sepaham dengannya Ode, padahal dirinya punya kepala besar Botak, otak kecil, gigi ompong, mata belok, dan jin botak Memang kalau diperhatikan, media keunganews.id itu adalah media pendukung Anis Terlihat dari berita-berita yang dimuat, ada yang menyerang Ganjar, menyerang Jokowi Namun tidak ada satupun yang menyerang Anis Anis justru dipuja-puja di sana, tidak berhenti sampai di situ Dede Budiarto juga menampilkan tanggapan layar berita yang berjudul Gokil, bikin bangkrut Ancal dan tinggalkan utang 1,2 triliun Keis Halifah relawan Anis mengundurkan diri Pernyataan menohok Dede Budiarto itu pun menarik Perhatian netizen lain untuk turut nimbrung Memberikan komentar yang tidak kalah pedasnya Kadrun tidak pernah ngaca Cuit pemilik akun Twitter at gadis nkri underscore Tuyul Ancol Lanjut pemilik akun Twitter at setio underscore welly Dengan nada seperti tanpa bersalah Lalu apa tanggapan Geis Halifah pas yang mendapatkan serangan balik dari Dede Budiarto itu? Tidak ada Ferguson Kayaknya dia kena mental sehingga tidak bisa berkata-kata lagi Untuk diketahui si Geis Halifah ini merupakan calon gubernur DKI loh Ia sendiri mengatakan siap maju bilgub DKI 2024 Dan karena PKS, Nasdem serta Partai Demokrat sudah memutuskan akan mengusung Anis Ketiga partai anggota koalisi perubahan bisa sepaket Atau sekalian ngusung Geis Halifah Sehingga tidak perlu lagi capek-capek nyari calon gubernur potensial lainnya Karena sudah ada Tuyul Ancol Lantas siapa yang layak jadi wakilnya? AHY Kok AHY? Baik PKS maupun Nasdem kan sudah sepakat menolak ketum Demokrat itu jadi jawab resanis Sedangkan JK juga menyetorkan nama untuk jadi jawab resanis Jadi daripada Partai Demokrat tidak dapat apa-apa, cuma ngusung Anis Pak dan itu belum tentu menang Maka pilihan rasionalnya adalah AHY jadi jawab sejak dulu Bagaimana kalau menurut Anda? Saya mewakili dari teman-teman Saya minta kejelasan, klarifikasi, maksud dari pernyataan-pernyataan itu Apa, kalau memang ada kebencian sekarang ini HP pada di depan Kalau memang saya harus datangkan HP Ipsa-Juksa sekarang Insya Allah siap hadir dari Robitov Kalau Injanan mau menasehati silahkan Tapi Injanan biasanya kayak gitu Jangan surat ya Gus Buat Lerat Bantul jadi korban pemukulan oknum Ormas FPI Ulah Ormas Bibip emang anarkis Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Orang ini yang si bernama Haris ini dari FPI Ada membawa satu nama Habib siapa? Yang saya mungkin gak kenal lah Katanya ketua FPI juga Duduk berhadapan diterima oleh Gus Buat dengan baik-baik Bisa aja Gus Buat ini menolak dia Baru mengkritik saja sudah seperti itu Mereka yang menjadi penyembak-penyembak itu Mengkritik harusnya dilawan kritik harusnya berbayon Tetapi mereka mendatangi pondok pesantren di depan Kiai Bersekusi mau mukulin Pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret Menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum salah satu Ormas Pada Senin 20 Maret 2023 Kedatangan rombongan Ormas yang diduga dari FPI itu Untuk tabayun atau klarifikasi soal pernyataan Gus Fuad Pleret Yang disebut melarang Habib dakwah di Indonesia Namun belum sampai memberikan penjelasan Salah satu oknum Ormas berdiri dan melakukan pembukulan Atau menempeleng Gus Buat Dalam video yang beredar di media sosial Suasana ricuh karena oknum tersebut bangun dari posisinya duduk Dilantai dan menghampiri Gus Buat Salah satu asisten dari pondok pesantren Memberikan penjelasan kronologi penganiayaan itu Kejadiannya FPI Ketua Rabitoh Jogja Habib siapa lupa Sama ketua PPP Jogja datang ke pondok mautabayun Tentang Habib dilarang dakwah di Indonesia Tuturnya Belum selesai ngomong langsung mukul Kiai Melemparin apa Langsung menempeleng Kiai Kata asisten tersebut Yang dihubungi kanal Youtube KBN Nusantara Namun pemukulan tersebut tidak sampai berkelanjutan Karena sudah diamankan oleh beberapa petugas pondok Dalam akun Instagram resmi Gus Buat Dia memposting oknum yang mengaku-ngaku dirinya Akun palsu tersebut menamakan Gus Buat Sebelumnya potongan ceramah Gus Buat viral di media sosial Dan mengunjang pergunjingan Dalam potongan pernyataan yang viral Gus Buat pelerat menyampaikan Kalau boleh saya menyarankan itu Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah Dakwah di Indonesia Karena ngerusak itu kebanyakan itu 100 Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 atau 3 Yang lain ngaco aja Bikin gaduh aja Bikin ngancem-ngancem Nakut-nakutin peribumi Namun Gus Buat menjelaskan bahwa Konteks dari ceramah yang dia sampaikan Jadi kabur Lantaran pengunggah Hanya menampilkan potongan ceramah Yang ada masyarakat jadi terpancing Karena mengira Gus Buat benar-benar menyarankan Para Habaib Untuk tidak ceramah di Indonesia Gus Buat menegaskan Habaib yang dimaksud adalah Oknum yang dalam menyampaikan dakwahnya Tidak menimbulkan kesejukan Jika diperhatikan Oknum Habaib Yang dimaksud oleh Gus Buat tersebut Kemungkinan adalah Habib Rizik dan Habib Bahar Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang Yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW Gelar Habib juga untuk menunjukkan Kemuliaan orang yang memilikinya Rizik Shihab adalah seorang Habib Mulai engganiam masyarakat Untuk menyematkan gelar Habib padanya Secara langsung atau tidak langsung mungkin Diakibatkan perbuatan Rizik Shihab Yang tidak mencerminkan seorang Habib Seorang Habib identik dengan sifat-sifat mulia Layaknya Nabi Muhammad SAW Seorang Habib identik dengan sifat pemaaf Pemurah, penyayang, toleran Mendamaikan, bukan menghasut Dan membuat suasana semakin ricu Seorang Habib juga identik dengan kehalusan tutur katanya Beberapa tindakan Rizik Shihab Dinilai sebagian masyarakat kurang layak Disandang oleh seorang Habib Masyarakat tidak memungkiri bahwa Rizik Shihab adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Namun melihat perilaku beliau Masyarakat tampaknya mulai enggan Untuk menematkan gelar Habib Di depan namanya Tentu kita sudah mengetahui tingkah Rizik Shihab dari dulu hingga sekarang Tindakannya yang cenderung anarkis Menjadi teror bagi masyarakat Terutama umat non-muslim Pemerintah pun seolah tidak berkutik Menghadapi Rizik Shihab dan FPI Ceramah-ceramah Rizik Shihab Cenderung kasar dan menebar kebencian Tidak sedikit ceramah Rizik Shihab Yang membuat sebagian masyarakat sakit hati Rizik Shihab dan FPI Merasa sebagai kelompok yang tidak tersentuh hukum Siapapun tidak luput dari hujatan-hujatan FPI Semua elemen yang ada di negara Indonesia Seolah-olah harus mematuhi Apa keinginan Rizik Shihab dan FPI Bagaimana kalau menurut Anda?